Sintai Yong buka suara mengenai kejutan calon lawan timnas Indonesia di Piala Asia 2023, timnas Jepang yang berhasil menang telak atas Jerman dengan skor 4-1. Timnas Jepang memberikan kejutan dengan membantai timnas Jerman pada laga FIFA Magdei di Volkswagen Arena, Wolfsburg, Minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Tak tanggung-tanggung, Samurai Biru menghempaskan Der Panzer dengan skor 4-1. Ini bukan untuk pertama kali Jepang bisa mengalahkan Jerman. Tentu publik masih ingat kemenangan 2-1 yang didapat Jepang melawan Jerman pada laga perdana grup E Piala Dunia 2022 di Halifah International Stadium, Ryan, Qatar, tanggal 23 November tahun 2022. Hasil ini juga jadi sinyal buruk buat timnas Indonesia yang jadi calon lawan di grup D Piala Asia 2023. Kurang lebih 4 bulan lagi penyelenggaraan Piala Asia 2023 yang dihelat Januari tahun 2024, Jepang bisa mengalahkan raksasa dunia. Sementara timnas Indonesia juga sebenarnya cukup baik karena mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di FIFA Matchday September tahun 2023. Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong menanggapi santai hasil Jepang yang menang atas Jerman. Ditemui saat memimpin latihan timnas U23 Indonesia di Stadion Sriwudari, Solo, Shin Taeyong menganggap Jepang sangat berkualitas karena pelatih haji memori Yasu sudah menukanginya lama. Memang seperti yang diketahui, Jepang adalah negara terbaik, tim terbaik di Asia, kata Shin Taeyong di Stadion Sriwudari, Solo pada minggu, tanggal 10 September tahun 2023. Apalagi pelatih haji mei, Moria Suk, sudah lama pegang timnya. Dengan pemain Jepang, pemain Jepang juga banyak pengalaman di Eropa, tambahnya. Mengenai calon lawanai di Piala Asia 2023, Shin Taeyong berpendapat timnas Indonesia bakal kesulitan untuk melawan Jepang nantinya. Jadi memang sangat sulit bagi kita, timnas Indonesia, melawan mereka, Jepang, kata Shin Taeyong. Jadi tanggapan saya tim Jepang sangat baik, tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!